Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Edmar underscore mar Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Jin Penglaris Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silakan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun twitter penulis Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Jin ini sudah tidak asing di kehidupan kita Beberapa pihak-pihak yang nakal pun memakainya Seperti pada warung makan bahkan sebuah supermarket besar Cerita berdasarkan dari kisah nyata dari beberapa sumber Sumber pertama dari pengalamanku sendiri Di sore hari Aku yang doyan jajan di luar Seringkali meminta kepada suamiku untuk membeli makan di luar Wah warung bakso yang enak dimana ya Aku tiba-tiba pengen ngebakso nih Termalem ngebakso ya Ucapku kepada suamiku Ada di dekat rumah sakit Katanya paling enak dan rame terus Baksonya juga besar-besar Jawab suamiku Benarkah? Ntar malam kesana ya Ucapku Malam hari pun akhirnya kita berdua makan di warung bakso tersebut Bang Bakso dua porsi ya Ucapku kepada penjual bakso tersebut Yang biasa atau yang spesial mbak Tanya penjual bakso tersebut Bedanya apa mas? Tanyaku Kalau yang biasa seperti bakso pada umumnya Harga 13 ribu Kalau yang spesial ada balungan sapinya Atau tulang sapi Dan harganya 25 ribu Jelas si penjual bakso tersebut Yang spesial aja bang Dua porsi ya makan disini Ucapku Oke mbak Ditunggu Ucap si penjual bakso Dua mangkuk bakso pun datang Kami menikmatinya dengan lahap Warung bakso disini cukup rame pembeli Dan bahkan sampai banyak yang mengantri Cepet makannya banyak yang antri tuh Mau makan disini Ucapku kepada suamiku Santai saja Kita disini juga beli kok Ucap suamiku Baksonya enak banget ya Kuahnya beneran terasa banget kaldunya Menurutku ini bakso yang paling enak Yang pernah ku cobain Ucapku Iya memang Buktinya banyak yang beli tuh Ucap suamiku Oh iya Oh iya kami duduk dekat dengan gerobak bakso tersebut Jadi kami bisa lihat si abang penjual bakso meracik baksonya Untuk pelanggan lain Ada yang menarik dari gerobak bakso tersebut Aura hitam yang kulihat dari gerobak bakso itu Aku perhatikan dengan seksama Sambil memakan bakso aku tetap melirik ke arah gerobak itu Samar-samar Kulihat ada kepala berambut hitam Muncul dari dalam panci yang berisikan kuah panas tersebut Kulihat juga kepala dan rambutnya basah seperti habis berenang Baksat Pake penglari sini warung Ucapku dalam hati Sekarang mata kami bertatapan Nampak jelas wajahnya seorang wanita berwajah rusak Rambutnya acak-acakan dan basah Tapi nampak hanya kepalanya saja Ia memandangiku seakan mengatakan diam Jangan beritahu pelanggan lain Aku seketika menunduk Rasa ingin makan bakso yang enak dan nikmat ini Terasa musnah Ayo cepat pulang Udah hampir hujan ini Lihat warna langitnya hitam mendung Ucapku kepada suamiku Itu tulang sapinya masih ada dagingnya Kenapa gak dimakan? Tanya suamiku Kalau mau dimakan ambillah Aku udah kenyang banget Ucapku Suamiku makan dengan lahapnya Aku masih memperhatikan panci tersebut Ketika panci tersebut ditutup Maka jin tersebut masuk dalam panci Yang berisikan air panas tersebut Dan ketika panci itu dibuka Maka jin tersebut akan menyembul keluar dari panci tersebut Setelah selesai makan Kami memutuskan langsung pulang Dalam hati aku masih penasaran dengan jin tersebut Beberapa minggu kemudian Aku memutuskan untuk membeli bakso di warung itu Tetapi kali ini Aku akan membungkusnya Dan memakannya di rumah Bang Dua bungkus yang spesial ya Dibungkus ya Ucapku kepada penjual bakso tersebut Iya mbak Tapi antri dulu ya Silahkan duduk dulu Ucap penjual bakso Aku memilih duduk dekat gerobak itu Dan melihat si penjual meracik bakso nya Masih sama Makhluk itu masih ada Ia seperti berendam Di panci penuh air panas tersebut Ingin aku muntah Melihat rambut gimbalnya Berendam di air tersebut Mbak Ini Sudah jadi bakso nya Oke Ini bang uangnya Ucapku Sesampainya di rumah Aku ragu memakannya Aku melihat suamiku lahap memakannya Rasanya agak lain Kurang enak Dan haber banget Ucap suamiku Aku mendengar itu Langsung cepat mencicipinya Iya gak ada rasanya Gak enak banget Kemarin kita pas beli kok Bisa enak banget ya Ucapku Apa nih Ada rambutnya Rambutmu nih Ucap suamiku Mana ada Rambutku warna coklat kok Itu rambutnya hitam Keriting pula itu Ucapku Biar suamiku tidak curiga Aku tetap memakannya Rasanya bener-bener gak enak Dan hambar Sampai aku menambahkan Banyak garam di kuah bakso tersebut Akhirnya Dua mangkuk bakso tersebut habis Aku terpaksa memakannya Karena takut Kena marah suami Kalau gak dimakan Beberapa hari kemudian Ingat gak Warung bakso kemarin Tanyaku kepada suamiku Iya kenapa Mau lagi Udah Jajan mulu kamu itu Ucapnya Enggak Tau gak sih Kalau warung itu Pakai penglaris Tanyaku Masa sih Kamu lihat Ucapnya Iya Aku lihat Ada jin penglarisnya Makanya jadi enak banget Tapi kalau dibawa pulang Langsung hambar Jelasku Jin penglarisnya apa Tanyanya Pokoknya ada deh Kamu gak perlu tahu Jawabku berbohok Setelah itu Kami memutuskan Tidak akan membeli Di tempat itu lagi Pengalaman yang Benar-benar menjijikan Sebenarnya Banyak sekali Yang memakai jin penglaris Di kotaku Tapi aku hanya cuek Dan terpaksa membeli Karena tidak ada tempat lain Pasti suamiku Yang ku suruh Untuk membeli Karena aku tidak mau Melihat jin-jin yang menjijikan itu Bayangkan Makanan yang akan Kamu makan Diludahi oleh pocong Dijilati oleh jin lain Kebayangkan Rasanya ingin mutah Pengalaman kedua aku Jin penglaris supermarket Pada tahun 2016 Aku bekerja sebagai SPG Di salah satu sualayan besar Dan selalu ramai di kotaku Aku tidak ingin menyebutkan namanya Karena aku takut Akan merugikan banyak orang Ketika mal dan sualayan lain Setiap tahun bertambah sepi Sampai ada yang harus tutup Tetapi supermarket ini Tetap ramai Dari tahun ke tahun Bahkan supermarket ini Sudah ada Dari sebelum aku lahir Supermarket ini Terdiri dari 4 lantai Lantai paling bawah Adalah tempat parkir Lantai kedua supermarket Lantai ketiga Departemen store Lantai keempat adalah Gudang penyimpanan barang Mohon kalau tahu namanya Diam ya Kalau enggak Aku bisa dituntut Sama yang punya ini supermarket Bulan-bulan pertama Aku bekerja Tidak ada kecurigaan Semuanya normal Tetapi setiap berangkat kerja Untuk masuk ke supermarket Aku harus melewati Ruang parkir yang begitu luas Aku pasti melihat Makhluk aneh dan lucu Aku melihat Makhluk menyerupai patung kucing Yang biasa dipajang Di toko-toko Bentuknya kurang lebih Kayak gitu Wajahnya seram Dan dia tinggi besar Dan gemuk Intinya dia raksasa Dia berjalan di parkiran Makhluk apa itu Aku masih belum tahu Dan belum yakin Setiap berangkat Masuk si pagi Aku perhatikan dia Dia masih berada di basement Atau tempat parkir Setelah aku berangkat Sip-siang Aku melihat Makhluk itu berada Di depan pintu masuk Kesualayan tersebut Tangannya seperti Melambai ke semua orang Persis patungnya Yang tangannya bisa gerak Naik turun Melambai-lambai Menyuruh orang-orang masuk Dan harus membeli Paling ini penglarisnya Ucapku dalam hati Setelah itu Aku bercerita Kepada rekan kerjaku Eh Emang sini pakai penglaris ya Tanya aku yang tidak berdosa ini Mungkin juga Dilihat dari harga barang-barangnya pun 11-12 sama supermarket lain Ucap rekan kerjaku Tapi ini supermarket juga angker Apalagi di gudang Sering ada SPG yang kesurupan Tambahnya Beberapa bulan kemudian Rupanya ada perayaan hut ulang tahun Setelah lain ini Kami seluruh karyawan diminta Untuk berkumpul Di lantai paling atas Aku melihat Beberapa permuka agama Ikut hadir Ada nasi tumpeng Dan jajanan pasar lainnya Tunggu Ada beberapa dupa Dan bunga tabur kuburan Buat apa itu? Kami berdoa bersama-sama Pemuka agama Membaca doa-doa Dan membakar beberapa dupa Aroma menyengat dupa Memenuhi seluruh ruangan Seluruh penghuni Tidak kasat mata Di sualayan Berkumpul menjadi satu Mereka seperti Menikmati aroma dupa Dan makanan Yang berupa sesajen Di hadapannya Tidak juga ketinggalan Dengan makhluk kucing Raksaksa itu Ia juga sangat Menikmati sajenya Ternyata Makhluk penglaris itu Tidak hanya satu Tetapi ada sekitar Tiga makhluk Yang hampir mirip Mereka memang ditugaskan Sebagai penglaris Sebagai pengikat Daya tarik pelanggan Wah Mariana Bisa lihat di depan nih Ada apaan Mar? Saya tanya Apakah ada ngumpul ya? Ucap salah satu kawanku Enggak Enggak ada apa-apa kok Ucapku berbohong Sampai sekarang 2020 Sualayan itu Tetap ramai pengunjung Walaupun kompetitor Atau pesaingnya Banyak bermunculan Tetapi tetap Tidak seramai Sualayan itu Bahkan pernah Aku hampir menangis Karena kecapean Akibat pengunjung Yang membludak Apalagi saat hari weekend Harus siap mental Dan tenaga Sekarang Aku sudah tidak Bekerja disitu lagi Aku benar-benar kapok Dan gak mau kerja Di sualayan itu Pengalaman ketiga Aku yang doyan jajan Di luar Sering mendapatkan Pengalaman yang Kurang mengenakan Salah satunya Di rumah makan ini Rumah makan ini Berada di dekat Pusat kota Bahkan sangat ramai sekali Tetapi pengunjungnya Kebanyakan non muslim Karena mereka Menyediakan masakan Berbahan dasar babi Mbak Aku mau pesen mie ini ya Topingnya Ayam aja Ucapku sambil melihat Patung kecil di pojokan Tempatnya bukan Sebuah restoran mewah Cuman rumah makan kecil Tetapi banyak pengunjungnya Aku melihat patung itu Mengeluarkan aura kemerahan Oh penglarisnya ini Ucapku dalam hati Aku masih cuek Selagi jim tersebut Tidak meludahi Atau menjilati makananku Hanya kubiarkan saja Dia hanya bertugas Menarik pelanggan Untuk datang Dan membeli makanan Di rumah makan tersebut Tiba-tiba Aku ingin kencing Kuputuskan untuk Ke kamar mandi Mbak Kamar mandinya mana? Tanyaku Itu mbak Masuk dapur Lur saja Ucap mbak itu Aku masuk ke dapur tersebut Becek Dan agak gelap Ini dapur Atau kudang? Ruangannya Gini amat Ucapku dalam hati Aku cuek Lalu masuk ke kamar mandi Pemandangan mengejutkan Yang kulihat Air di dalam bak mandi itu Berwarna coklat Seperti air kali Kuputar keran di atasnya Dan air yang mengalir Dari dalam keran itu Berwarna coklat Jorok Kesan pertama di pikiranku Berarti Untuk mencuci piring Dan bahan lainnya Pakai air ini juga dong Pikirku Aku cepat-cepat kencing Dan menyeramnya Setelah aku keluar Dari kamar mandi Aku harus melewati Dapur lagi Dua orang sedang memasak Tunggu Kulihat ada sesosok Gendru nangkering Di pinggir ayam potong itu Air liurnya Menetes segitu banyaknya Wah parah ini tempat Ucapku dalam hati Aku cepat-cepat Menyuruh suamiku Untuk pergi Dari rumah makan itu Dan kami Tidak pernah kembali lagi Untuk makan di rumah Makan itu Kami sudah tiga kali Makan di rumah Makan itu Tetapi kejadian yang terakhir Yang membuat aku kapok Apakah kami tidak berdoa Sebelum makan Kami berdoa Menurut keyakinan kami Tapi khusus Untuk anak Yang memiliki Kelebihan khusus Mereka gak pernah Tahan dengan Apa yang mereka lihat Walaupun berdoa Sekalipun Terbayang-bayang Jilatan dan air liur Makhluk bangsa tersebut Kalian kalau punya pengalaman Tentang jin penglaris Bisa DM ke aku Sekalian aku ceritakan Di kisah ini Pengalaman kali ini Berasal dari seseorang Dan kebetulan Orang ini indiku Gue ngidam sate nih Pengen banget Ucap Fani Nama Samaran Yaudah Ayo pulang hapus Makan sate Tai Chan Jawab Rizka Nama Samaran Itu Warung sate yang laris banget Pasti Antriannya lama Ucap Fani Ayolah Gak apa-apa Gue pengen nyobain Seenak apa itu sate Sampai orang-orang Relak antri lama-lama Wujuk Rizka Karena Rizka Memaksa Akhirnya Saya turut itu Kami segera menuju Ke warung sate Tai Chan itu Buset Antriannya banyak banget Ucapku Ayolah Sekali-kali Ucap Rizka Setelah kita Memarkirkan motor Lalu kita berjalan Menuju warung tersebut Mata saya Tertuju pada Alat pembakaran sate itu Saya lihat Di atasnya Ada sosok Anak kecil Hitam legam Yang sedang Menjilati sate Yang sedang dibakar Oleh tukang sate itu Riz Pergi yuk Udah gak pengen Makan sate lagi nih Makan di rumah gue yuk Ibu gue Masak ayam semur banyak Ucapku Kepada Rizka Lah Tadi pengen makan sate Sekarang Nyampe tempatnya Berubah pikiran Jawab Rizka Kesal Sorry ya Lupa nih gue Ibu gue Nyuruh lo Makan di rumah gue Ucapku Meyakinkan Rizka Jangan baper Dengan treat ini ya Gak semua Pakai penglaris Memang ada yang benar Masakannya Enak dan laris Tanpa jin penglaris Karena memang Tempat makan Menggunakan penglaris Sulit diketahui Dan dibedakan Kecuali Kalau orang itu Indigo Pasti tahu Selain jin penglaris Ada juga Jin pengasihan Jin pengasihan ini Hanya bertugas Memikat Daya tarik pelanggan saja Tanpa adanya Ikut campur Membuat masakan Terlihat enak Dan menggugah selera Bahkan Banyak beredar Video penampakan Jin penglaris Di tempat makan Entah itu Asli atau tidak Aku yakin Tempat yang Selalu ramai Jin pengasihannya kuat Jin pengasihan ini Tidak akan Mengubah rasa makanan Contohnya Dimakan di tempat Rasanya enak banget Dan setelah beli Terus dibawa pulang Rasa masakannya Tetap enak Beda dengan Jin penglaris Rasa masakan Ketika dibawa pulang Akan tidak enak Tempat makan Yang mempunyai Jin pengasihan Membuat pelanggan Tidak pernah kapok Untuk membeli lagi Walaupun rasanya Tidak enak Pelanggan Akan terus berdatangan Seolah sudah terpikat Dengan tempat tersebut Ciri-ciri tempat makan Yang menggunakan Jin penglaris Yang pertama Makan di tempat Rasa nikmat Dan lagi Tetapi jika dibawa pulang Rasa yang enak itu Hilang seketika Yang kedua Terdapat Ornamen-ornamen Tidak wajar Di sekitar Warung makan tersebut Contohnya Pada pengalaman Ku yang menemukan Patung-patung Kecil misterius Di area warung makan itu Yang ketiga Dapur Remang-remang Jorok Dan kamar mandinya Misterius Biasanya Di warung makan Yang umum Memiliki dapur Yang terang Untuk memudahkan Karyawannya Untuk memasak Tetapi Jika tempat itu Menggunakan Penglaris Dapur tersebut Dibuat remang Entah apa maksudnya Tapi inilah Salah satu Persyaratan Menggunakan penglaris Yang keempat Kamar mandi Yang memiliki Warna air Tidak wajar Contohnya Pada pengalamanku Yang menemukan Kamar mandi Yang airnya Sangat keruh Seperti air sungai Aku sangat yakin Jika airnya Dikuras Maka di dasar Bak mandi itu Terdapat sesuatu Bisa celana dalam Jengklot Rambut Dan lain-lain Yang kelima Jika makan Diawali dengan berdoa Pasti makanan itu Jadi tidak enak lagi Dan hambar Ciri-ciri tempat makan Yang menggunakan Jengklot Kita merasa nyaman Senang di tempat itu Tetapi makanannya Benar-benar Tidak enak Tapi pikiran kita Dialihkan Menjadi rasa nyaman Dan akan berkunjung lagi Ketempat itu Cukup sekian Cerita saya kali ini Terima kasih telah menyimak Maaf Jika ada yang tersinggung Dengan cerita ini Oke teman-teman Sekian untuk cerita kali ini Semoga apa yang sudah Saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran Untuk kita semua Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horor berikutnya Tetap di channel Radio Horor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton